Intro Halo Neverslovers, apa kabar semuanya? Bicara soal tips upgrade mobil, aku punya beberapa tips yang menurutku layak banget kalian ketahui, terlebih buat kalian yang masih pemula. Jika kita bicara soal mobil, disini kita akan membahas komponen terpenting dari game ini, dan seberapa banyak mobil yang kamu koleksi di bagasi, maka akun kamu akan semakin bernilai. Semua itu bisa aja didapatkan cuma-cuma hasar aljin main, tapi tanpa tips apalagi ya ibarat sebuah perusahaan kaya modal namun minim pengetahuan. Oke, untuk mobil pertama yang harus kalian fokuskan disini adalah satu mobil dengan PR tertinggi dari semua mobil yang kalian miliki saat ini. Misalnya mobil yang kalian miliki saat ini itu ada di kategori supercar atau hypercar. Fokuskan aja untuk meng-upgrade mobil tersebut hingga batas yang bisa kamu capai. Meskipun kekurangan blueprintnya, setidaknya kamu sudah punya mobil dengan kualitas terbaik untuk menghadapi para mafia jalanan di dalam gameplay. Karena sayang banget soalnya disana ada balapan yang bisa diulang-ulang dengan hadiah sejumlah blueprint. Ditambah kalian akan mendapatkan rep level untuk tiap event captor yang kalian lewati dengan jumlah rep terbanyak dari semua balapan yang bisa kalian mainkan di game ini. Apalagi kalau kalian main pas ada double rep, maka keuntungan kalian akan berlipat disini. Kedua, pastikan kalian memiliki sebuah mobil yang sudah open tuning. Karena setelah open tuning, kalian akan mendapatkan keuntungan lebih di Thunder Trails. Terlebih jika ada all access pass dan promosi. Untuk mobil yang bisa unlock tune hanya tersedia di tipe supercar dan hypercar. Dan mobil dengan biaya unlock tuning termurah itu ada di tipe supercar Porsche 911 Carrera 991. Ketiga, pada bagian Thunder Trails, pastikan semua performa mobil kalian yang kalian ikut sertakan dalam balapan. Mana yang paling lemah, segera tingkatkan. Mana yang belum punya, segera dapatkan. Kalian wajib memiliki semua tipe mobil tersebut. Keempat, pada bagian car series, lihat mobil mana yang sudah penuh blueprintnya. Atau kira-kira sudah siap untuk menyelesaikan semua event yang tersedia untuk mobil tersebut sampai selesai. Oke, segera tingkatkan mobilnya dan selesaikan car seriesnya. Pada saat double rep berlangsung. Agar keuntungan semakin berlipat disini. Kamu akan memperoleh case, dual, rep level, parts, spare parts, bahkan blueprint sekalipun. Jika yang di atas sudah diutamakan, sekarang kalian boleh mengupgrade mobil kalian dimulai dari mobil yang paling lemah. Street, G-Sport, Sport, Super, dan Hyper. Tingkatkan saja dari yang paling lemah. Karena kalau misalnya kalian langsung menuju ke depan, itu ibaratnya pekerjaan yang di belakang belum beres, mudah ngerjain yang di depan. Oke, itu dia tipsnya. Jangan lupa klik subscribe dan juga like video ini. Tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan semoga wawasan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!